Sidang lanjutan kasus Dugan merintangi penyidikan, KPK mengagendakan pihak terdakwa advokat Lukas mendengarkan kesaksian dari staf operator Bandara Soekarno-Hatta saat Edi Sindoro kabur ke luar negeri. Pengadilan Negeri Tindak Bidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan terhadap pengacara Lukas terdakwa kasus Dugan merintangi penyidik atas lolosnya Edi Sindoro ke luar negeri. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Frankie Tumbuan menghadirkan tiga orang saksi diantaranya Dwi Heriwi Bowo alias Bowo, Stephen Staff Terdakwa Lukas, dan Nurohmat Kurir yang mengantar amplop berisi uang dari Stephen ke Dina Soraya. Sementara itu Jaksa Penuntut Umum sempat memutarkan CCTV di area Bandara Suta saat penjemputan untuk transit dan terlihat hanya ada Jimmy dan Edi Sindoro diantara saksi bersama rekannya Sinta dari pihak Air Asia dan tidak ada aktivitas terdakwa. Menanggapi sidang ini, Lukas justru menganggap jika sidang ini hanyalah lelucon saja. Pasalnya keterangan saksi selalu berubah-ubah tanpa bukti jika dirinya bagian dari skenario merintangi penyidikan. Bahwa Dina tidak mengenal Lukas. Lukas tidak mengenal Dina. Sudah terbukti. Jadi apa yang didakwa dalam keadaan kursa maupun oleh cerita dalam BHB adalah rekaan saja. Karena faktanya Dina tidak mengenal Lukas. Tidak pernah bertemu dengan Lukas. Kemudian komunikasinya pun tidak ada video call-nya. Tidak ada di gate-gate-nya. Tidak bisa dibuktikan rekamannya. Saya sudah minta kepada Jaksa Penuntut Umum, silakan putar rekamannya kalau ada. Dan dijawab tidak ada. Sebelumnya Lukas didakwa oleh Jaksa melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Didi Musoni memberitakan dari Jakarta. Jaksa Penuntut Umum